Pemirsa guna mengurai kemacetan yang sering terjadi di kawasan Cibabat dan sekitarnya, Dinas Perhubungan Kota Cimahi akan menambah trayek perkotaan baru untuk anggota umum. Hal tersebut juga bisa menurunkan penggunaan kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan Kota Cimahi terus menyosialisasikan kepada masyarakat rencana pengembangan trayek perkotaan baru, khususnya di wilayah Cibabat dan Citerap Kota Cimahi, untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di kawasan tersebut. Selain itu, penambahan trayek perkotaan baru ini juga bertujuan untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan beralih keangkutan umum, baik untuk sekolah maupun bekerja. Menurut kasih angkutan di Sub Kota Cimahi, Rantosi Tanggang, pihaknya terus menyosialisasikan agar masyarakat tidak kaget dengan trayek baru dan merangkul ojek yang trayeknya terlintas angkutan umum. Dengan sosialisasi rencana trayek perkotaan ini di wilayah Cibabat, karena trayek nanti yang akan dilakukan rencananya melalui melintasi wilayah Cibabat dan wilayah Cibabat. Jadi dengan apa yang kami sampaikan kepada masyarakat yang terdapat di wilayah Cibabat ini, mereka tidak kaget lagi dan mudah-mudahan tidak ada pertentangan. Rencananya uji coba trayek baru ini akan dilakukan tahun depan, karenanya dari sekarang di Sub Kota Cimahi mempersiapkan dan merangkul warga agar mau menggunakan angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan kecelakaan di jalan raya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV